Selamat pagi saudara, hari ini saya akan menyampaikan berita tentang Hasan Aminuddin sosialisasikan empat pilar kebangsaan. Keraksan Ketua Komisi 4 DPR RI dari Partai Nasdem, Haji Hasan Aminuddin menekankan bahwa empat pilar kebangsaan MPR RI sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh warga Indonesia. Oleh karenanya, sebagai wakil rakyat di tingkat pusat, Hasan memiliki tanggung jawab mensosialisasikannya. Salah satunya dilakukan kepada pengurus dan anggota DPD Partai Nasdem Kabupaten Probolinggo, Minggu 24 November. Kegiatan itu digelar di Aula Bin Hasan, Desa Rangkam, Kota Keraksan, dan dihadiri 100 anggota Partai Nasdem setempat. Keempat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Binika Tunggalika. Beberapa orang menganggap sosialisasi empat pilar kebangsaan ini kurang penting karena tidak ada kaitannya dengan agama. Padahal justru ini sangat penting dan sangat erat kaitannya dengan keagamaan, ungkapnya. Menurutnya, empat pilar kebangsaan adalah inti dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan toleransi tengah masyarakat Indonesia yang penuh keberagaman. Budaya di sejap wilayah Indonesia berbeda-beda. Jika tidak dilandasi dengan empat pilar kebangsaan tersebut, maka akan banyak muncul masalah. Sebelumnya, saya menyampaikan. Keluar kemana-mana, saya sengaja mensosialisasikan ini di lingkup internal Nasdem. Ini agar kita sama-sama memahami empat pilar tersebut. Kata Ketua, DPP, Partai Nasdem, Bidang Agama, dan Masyarakat ada tersebut. Mampu-kata Kutropo Linggo II, periode ini pun menjabarkan tentang sejarah empat pilar tersebut dan korelasi dengan kehidupan bernegara dulu dan kiri. Sementara itu, seluruh peserta yang datang tanpa hikmat menyemak materi tersebut hingga acara tersebut. Begian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.